Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakidah kembali lagi bersama The Only One Youtuber Tersantuy Oke, sebelumnya gue ucapin terima kasih untuk PT. Tunas Dulu Palmatra Karena telah memberikan gue 1 unit Honda Vario 160 Untuk kita review guys sore ini Dan sore ini kita akan bahas tentang spesifikasi dan kelebihan dan keunggulan pada Vario 160 ini guys Let's go, check it out Oke, untuk desain Vario 160cc ini guys Benar-benar berbeda dengan Vario sebelumnya ya Yang mana Vario sebelumnya itu di 150cc Dengan desain terbaru yang lebih mengarah ke big scooter Dan ini adalah satu-satunya pertama Matic Flat Deck dengan cc 160cc di kelasnya Dan ini yang membedakan dengan versi sebelumnya Benar-benar beda dari totalitas bodi dan tampilan Kita akan bahas satu-satu Dan di Vario 160cc ini Di sini memiliki dua tipe Ada tipe CBS dan tipe ABS Dan untuk yang gue review sore hari ini Ini adalah Vario 160cc dengan tipe CBS Dan motor ini lebih enak dikendarai Karena motor ini sudah dibekali dengan Dua kaki-kaki yang sangat enak ya guys Menggunakan ring 14 Untuk band depan ukuran 100x80 Dan belakang menggunakan ukuran 120x70 Jadi band dengan ukuran segini sudah sangat membantu Meredam getaran di saat kita melewati jalan jelek Lalu untuk shock depan Motor Vario 160 ini masih menggunakan shock tipe teleskopik Dan untuk yang belakang menggunakan arm dengan single shock ya Jadi sudah sangat meredam getaran motor ini ketika melewati jalanan jelek Honda Vario 160cc ini dibekali dengan mesin 160cc 4K tube ISP Plus Jadi motor ini dengan tenaganya lebih ada Tapi tetap irit ya guys Dan di Vario 160cc ini sudah dibekali dengan semua titik pencahayaan dengan lampu LED guys Jadi dijamin lebih terang dan lebih aman dalam berkendara Karena kita bisa melihat lubang-lubang yang tak kasat mata Dan mohon maaf tadi ini hujan jadi kita break sebentar ya Lalu untuk motor ini di varian ABS memiliki 3 warna Dan di varian CBS motor ini juga memiliki 3 warna Yang jelas ada beberapa perbedaan di antara kedua motor dengan tipe tersebut Untuk ABS yang jelas di bagian rem belakang dia sudah menggunakan cakram dengan 1 piston ya Untuk tipe CBS yang belakang menggunakan kampas biasa Dan di bagian dashboard motor ini memiliki charger yang memudahkan kita untuk ngecas kemana aja Yang jelas kita kan generasi milenial yang butuh ngecas dimana saja ya Ini bisa buat ngecas dan untuk tipe ABS dan CBS kedua-duanya sudah menggunakan smart key Jadi mencegah kita untuk kemalingan motor ya Menggunanya pun sangat gampang tinggal dihidupkan Kunci tinggal kita kantongin aja guys Jadi lebih simple dan lebih canggih tentunya Dengan kapasitas bagasi yang cukup luas Dan motor ini juga berkapasitas tanky bahan bakar 5,5 liter Jadi untuk perjalanan jauh sudah cukup ya Dan untuk lampu belakang Vario 160 ini cukup sporty ya Dan kita bisa lihat Nah untuk hidupnya lebih sporty dan elegan banget untuk sore hari ya Dengan semua sudah LED full system Terima kasih telah menonton Oke guys selamat sore teman-teman semua Dan ini gue mau sedikit pengalaman singkat naik Vario 160 ya Untuk didailin vlognya Karena tadi gue buat konten tentang review Dan hari ini sore ini Kita mau ngerasain view pengalaman kamera untuk ngevlog Wow Lakem ya Di depan ada keong kuning Oke Untuk motor ini Jadi disini ada fitur namanya Tabrak Vario loh Oke Jadi disini ada fitur namanya idling stop system Yang mana ketika kalian off ini Ini bakal off Tapi ketika kalian on ini Dan ini ada tanda seperti ini guys Jadi kalian nanti ketika jalan berapa kilometer Dan bertemu dengan lampu merah Atau kalian berhenti Otomatis motornya akan mati Dan cara menghidupkannya cuma tinggal digas aja gitu loh Aduh ada mbak Uhte Oke Ini gue biasanya off in aja Karena lumayan ribet ya Kadang mati 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 gitu kan Cuma kadang orang juga ada yang seneng Oke Untuk Motor Matic sendiri Jadi Kalau dipakai tikung-tikungan Biasanya Kelemahannya di Eh Apa Di standar 2 guys Pasti nyangkut ya Jadi Kalau untuk nikung-nikung Nggak terlalu cocok sih Ya kan Untuk nikung-nikung Beli motor support guys Itu Oke Atau Spakbore di cepot aja Kita pakai motor ini di Di daerah Macet ya Kita akan tes Enak banget gak sih Pakai motor Matic ini Wow There you go Enak buat slip-slip ya Cuman kok Yang gak biasa slip-slip Jangan slip-slip guys Enak nih Kelebihan Matic Ya untuk daily enak Dan ini 160 cc Jadi tenaganya tuh Kalau ngejabok sih Enggak Cuman Kalian Pasti bisa ngerasain Ketika ditarik dan Ditarik Mau Apa ya Ini jalannya gak ada yang Ini sih Nah Narik nih ya Dia diem-diem itu Apa ya guys Ketarik gitu Tapi kok untuk Ketarikan pertama ya Biasa-biasa aja Tuh Cuman jalan dibandingin Sama yang 110 cc ya Jelas beda Oke Sepion Nih Kita tarik gasnya 80-85 Wah Cuman Karena jalannya begini Kita gak bisa guys Disini juga ada indikator RPM-nya Tuh Lampu jarak jauh Ini indikatornya baru Dan Oke lah Kenceng sih Kan Untuk harian Dan yang jelas Emang naik Matic Buat macet-macetan Tinggal Stop and go Dan ini untuk harga Di harga Tipe standar Atau tipe CBS-nya itu Di harga 27 juta guys Dan untuk tipe ABS-nya Di harga 29 juta 900 Itu Oke Cukup lah Untuk daya Reading vlog Di atas motornya Yang jelas Motor Matic Emang enak Untuk Sehari-hari Ya Tinggal stop Gas Dan ini aja Buat boncingan Juga enak Dipedat pake Sport Aduh Ngebucin Ngebucin Aduh Beloknya Ke kanan Amat sih Oke Oke guys Mungkin Ini dia Vlog gue Pake Vario 160 Ini Dan Gimana Kesan-kesannya Untuk pake Matic Enak Ya Yang jelas Awet Untuk sehari-hari Cocok Jangan lupa Like, comment, dan subscribe See you The next video guys Ya Thank you Udah nonton Dan udah Dukung channel ApuSori Ya Bye-bye Sampai kejumlah Sampai berjumpa Di lain video guys Thank you Gimana Gimana sih Oke Wah Vario Ternyata Guys Ah Kayaknya Belok sih Nih Yang Air Tadi Kemana Ya Oke Ini ada Ada Vario Bore up Tipe Memanas Gila Gila Parionibus Single Yang dua Di belakang Ada yang ngecer sih Ah Lemah Pengkir Bos Vario Vario 160 Mampin Depan Guys Iya Semangat Gila Gila Dah Mau Belok Aduh Yo Iya Wario 160 Kita Menang Guys Gila Badai Dikasih Jempol Terbalik Sudah Kok Iseng Ya Bapak